Intro Kami baru ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Ayu yang dimana pada hari ini juga kami mengajukan surat secara resmi untuk penundaan, permohonan penundaan pemeriksaan sebagai tersangka karena kan kami belum siap artinya kami kuasa hukum baru diberikan kuasa hari ini sehingga kami memohon untuk adanya penundaan berita acara AA sebagai tersangka berdasarkan itu juga Alhamdulillah diberikan kesempatan karena ini kan mengingat baru panggilan pertama tersangka artinya memang Ayu punya hak dan kami juga mengajukan pengolah tersebut secara resmi kayak pemanggilan tapi kan aku minta mundur itu karena kan aku harus ibarat kata tuh aku harus menyiapkan semua peluru yang ada jadi aku gak mau salah langkah gitu aku sama Bang Sunan sudah sudah apa ya sudah berkomunikasi bahwa kita gak mau gegabah gitu dalam menghadapi ini semua gitu aja sih jadi makasih banyak semuanya sudah datang kesini aku mau masuk dulu kok kooperatif kok selama ini kooperatif ya bahkan kami juga tadi menanyakan bagaimana dengan laporannya Ayu karena perlu dikestahui di Polres Jakarta Selatan saat ini ada Ayu juga sebagai pelapor ya artinya kami juga tadi mencoba berdiskusi dengan penyidik namun demikian karena penyidik komandanya juga sedang keluar kota sehingga kita belum sempat berdiskusi terkait dengan laporannya AA kalau sekilas saya melihat dari materi apa yang dijadikan alat bukti sebagai laporannya AA di Polres Jakarta Selatan itu sudah memenuhi unsur untuk berjalannya laporan tersebut gak untuk berjalan berjalan artinya kan ada tahapan ya tahapan tadi dia sampaikan dia nangis dia sedih bahwa kenapa dia dijahatin orang ya sementara dia juga memperlihatkan kepada saya bukti-bukti siapa saja sih orang-orang yang jahat sama dia ya maka tadi ada bahasa di postingan instagramnya bahwa saya akan mendampingi melakukan upaya-upaya hukum yang keras sampai kalau ketika diperlukan sampai laporan kepada orang-orang yang memang jahat jahat dalam arti kata yang dianggap kawan ya yang dianggap dekat tapi justru malah mau menjerumuskan AA gitu ya tadi sedikit sih disampaikan bahwa ini persoalannya gara-gara masalah handphone lagi kebutuhan handphone sehingga apa namanya ya terjadilah satu peristiwa yang mungkin kedua belah pihak tidak inginkan gitu karena kan infonya ya itu tadi makanya saya mohon waktu untuk membelajari kasus ini dengan baik dengan cermat karena baru per hari ini kami baru menjadi kuasa hukum sehingga kami rasa kami harus membelajari dengan cermat info-infonya antara pelapor dan terlapor ini kan orang yang saling mengenal bukan musuh bukan orang yang tidak dikenal ya orang dekat kawan dekat nah makanya tadi saya bilang seharusnya kalau kawan ya tidak saling menjerumuskan artinya pelapor disini juga jangan ya merasa di atas angin karena tidak menutup kemungkinan dari alat-alat bukti yang tadi kami sempat lihat sekilas ya juga bisa menjadi tersangka dan jalan kasusnya artinya gini artinya saya pastikan klien saya kooperatif klien saya taat hukum begitu juga sebaliknya saya harapkan siapapun yang nanti akan kita laporkan atau sudah dilaporkan sama ayu juga operatif siap gitu menjalani proses-proses tahapan-tahapan dari penyidik masa aku dibilang settingan lah inilah blablabla kan gak lucu jelas jelas masa dia mau dia tulis-tulis status di instagramnya apa suruh usut ke rumah sakit abdualu ya usut loh jangan ada dia yang di isu nanti tanpa parah nanti hati-hati loh aku kaget karena aku lagi di luar negeri kebetulan aku lagi di malai aku lagi di singapura dan malaysia waktu itu sambil check up tuh aku bawa tuh ke medisku jadi aku tidak berbohong tentang sakitnya aku tentang settingan bunuh diri yang dia bilang gak mungkin dong dokter bisa saya sogok tanggalnya gak mungkin dong bisa ya kan jadi silahkan lah kalian berasumsi para publik silahkan dia menggiring opini kemana pun menangis membuat apapun cerita itu terserah insyaallah siap karena kan kemarin sebenernya pas aku tau aku jadi tersangka itu shock banget aku langsung telfon bang Sunan karena aku kebetulan lagi di luar negeri gitu lagi setelah check up juga kan check up sambil holiday lah ya gitu jadi aku langsung udah bang Sunan tak serahkan kepada ayu ayu baru hubungi saya berapa hari lalu dan baru per hari ini menandatangani puasa dan memberikan puasa kepada saya artinya dia tau siapa yang harus dihubungi pada saat-saat ketik ya ya artinya segala alat bukti kami sedang persiapkan dan sekali lagi saya sampaikan hari ini memang betul klien saya sudah menjadi tersangka namun demikian kami juga akan melakukan upaya hukum yang sama ya dengan alat bukti yang kami punya terkait dengan laporannya Mbak Ayu saya pastikan apa yang dilaporkan Mbak Ayu itu akan jalan saya pastikan itu ya artinya kami melihat bukti-bukti yang kami miliki secara kacamata hukum sudah memenuhi unsur segala sesuatu itu tentunya kalau tidak menggunakan emosi ya tidak menggunakan keangkuhan pastilah bisa duduk bersama mengingat mereka ini kan bukan orang lain ya mereka saling mengenal pastilah ada budi dari si pelapor kepada Ayu adalah juga budi dari Ayu kepada sebaliknya lah banyak kasus-kasus public figure dan selebriti yang ujung-ujungnya sama-sama masuk nih ya saling lapor sama-sama masuk saya pertama kali tuh yang pernah menangani kasusnya almarhum contohnya kan saling lapor akhirnya dua-duanya masuk perlu diingat bahwa kalau proses hukum dan mempunyai alat bukti sama-sama kuat ya tidak ada yang kebal hukum termasuk klien saya juga tidak kebal hukum ya saya juga tidak hebat tapi itu tadi alat bukti yang nanti akan berbicara apa perlu nunggu sama-sama tersangka ya baru baikan atau apa perlu nanti udah sama-sama masuk baru baikan kan saya rasa sih jangan sampai seperti itu terima kasih